Hidup itu kayak makanan. Dalam satu piring ini, lo bisa ngerasain yang pahit-pahitnya, atau yang seasin-asinnya. Kalau lo makannya sendiri-sendiri. Saya melihat semua karakter yang ada di sini, itu adalah karakter-karakter yang kuat. Salah satu tujuannya adalah membuat film yang mampu melahirkan karakter-karakter yang tidak mudah dilupakan. Seperti makanan-makanan yang ada di film ini juga. Tujuannya seperti itu. Tentunya keempat aktor-aktor terbaik Indonesia, ada Dian Sastrowardoyo, ada Oka Antara, ada Hana Al Rashid, ada Nikola Saputra, dan juga ada pemeran-pemeran pendukung seperti Destah, Mbak Ayu Azari. Itu untuk para aktornya. Jadi kalau Aruna sebenarnya wanita karir. Saking berkarirnya mungkin dia sebenarnya dalam departemen kehidupan pribadi gitu ya, dia tuh kayak nggak terlalu keurus gitu loh. Definisi kehidupan pribadinya dia itu adalah relationship-nya dia dengan makanan. Sedih sih, sebenarnya agak miris. Tapi Aruna ini adalah pleasure seeker gitu loh. Dia tuh emang tujuan hidupnya adalah gimana caranya gue menemukan kenikmatan baru dalam pengalaman kulinernya dia gitu. Paris yang waktu itu. Gue nggak tau ada Paris yang lain lagi sih di dunia ini. Hati-hati, jangan terlalu antipati. Terus simpati, terus empati, terus jatuh hati. Buat Aruna yang hidupnya karir doang sama makanan, probabilitas dia ketemu jodoh itu minim banget. Gebetan yang paling mungkin ada probabilitasnya menjadi jodoh itu biasanya yang ada di sekitar tempat makan atau tempat kerja. Nah, buat Aruna yang paling mendingan di satu kantor itu adalah Paris. Tapi nggak pernah ketengok sama si Paris. Kayaknya mereka pernah deket. Tapi terus akhirnya nggak jadian juga. Karena Paris nggak tuh pacar sama orang lain. Patah hatilah Aruna. Paris itu adalah seorang dokter hewan. Dia kerjanya dulu bareng sama Aruna di One World. Terus dia pindah ke UPW2. Dia spend a lot of time in the office. Dan dia orangnya simple, pragmatic, terus tujuannya jelas, dan kaku. Nadesda dalam buku Aruna dan Lidahnya adalah salah satu temannya Aruna dan Bono. Orangnya free spirit, sering keluar negeri. Her career nggak cuma di Indonesia aja. Tapi mengambil banyak influence dan into different cultures. Menikmati budaya lain, makanan lain. Dan sekarang mungkin dia balik ke Indonesia untuk look at her own country and its own food gitu. Wah sebenernya karakter Bono di dalam buku sebenernya cukup berbeda sih dengan apa yang ada di film. Dan ditulis di script ya. Karena ini juga interpretasi lepas gitu ya. Jadi ya backgroundnya sama chef, teman sahabatnya Aruna. Tapi secara fisik, secara kepribadian mungkin banyak adjustment. Ya Bono kan gondrong dan ikat puncir kuda gitu ya, kalau di sini nggak. Kedekatan saya dengan karakter Bono sama-sama suka makan, sama-sama suka masak. Walaupun saya bukan chef, Bono chef. Tapi saya suka masak lah di rumah to entertain guest dan lain-lain. Bono itu dia cenderung merekomendasikan makanan yang dianggap enak. Terus makanan adalah sesuatu yang bisa bikin moodnya dia baik, bisa bikin dia buruk, bisa bikin moodnya naik, bisa bikin moodnya turun. Macem-macem lah. Dan buat Faris nggak menganggap Bono adalah seorang yang sama kayak dia. Tapi seru juga nih kalau main bareng sama any orang. Terus masuk ke lingkarannya Aruna karena mereka semuanya welcome. Kalau sama Dian saya sering main. Jadi sudah terbiasa gitu ya bekerja dengan Dian. Oka juga kebetulan sebelum syuting film ini kita habis syuting film pendek yang lain bersama Edwin juga. Jadi bukan stranger lagi gitu. Kalau Hana justru saya udah kenalnya lama banget. Dari jaman dia kuliah di Inggris waktu itu di London. Udah pernah kenal. Terus beberapa kali waktu dia balik ke Jakarta dan mulai main film juga beberapa kali ketemu. Jadi kita berempat bukan totally belum kenal sebelumnya gitu. Udah kenal lah sedikit-sedikit. Dan ini kesempatan yang bagus banget buat gue belajar sih. Gue senang-senang banget bisa kerja bareng dikasih kesempatan. Bareng sama Dian, sama Niko, sama Hana, sama Edwin. It's quite intimidating working with three people who you respect, who are good at what they do. Thank you. Thank you.